Intro Belum lama, media sosial kembali digegerkan dengan kabar jatuhnya batu meteor yang menimpa rumah warga di Dusun Mulyodadi, Lampung Tengah. Peristiwa yang terjadi pada 29 Januari lalu berawal dari suara dentuman keras di langit yang diikuti dengan jatuhnya sebuah benda dari langit yakni sebuah batu hitam yang diduga sebagai batu meteor. Bongkahan batu tersebut jatuh menimpa atap rumah Munjilah yang membuat sebagian atap rumahnya mengalami kerusakan. Batu tersebut mendarat di samping rumahnya usai menghantam bagian atap rumahnya. Menurut Munjilah, batu tersebut terasa panas bak di panggang bara api saat pertama kali menyentuhnya. Sontak saja kejadian jatuhnya batu yang diduga meteor itu viral begitu cepat. Sementara itu kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana Joshua Hutagalung, pria yang mendadak viral lantaran menemukan batu meteor tersebut. Batu yang diduga batu meteor itu dijual Joshua dengan harga yang terbilang mahal yakni ratusan juta rupiah. Konon batu tersebut kabarnya bisa mencapai harga miliaran rupiah. Lantas, seperti apa pendapat artis tanah air mengenai fenomena itu? Oh kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya meteor itu bisa jatuh setiap saat. Saya pernah baca di Google, katanya ada setiap hari itu bisa sekitar ada 20 sampai berapa puluh meteor gitu yang bisa jatuh ke permukaan bumi. Tapi mungkin karena ada udara, ada gaya geseknya menurut hukum fisika ya, ya itu bisa sampai di bumi sangat kecil, mungkin kita nggak sadar juga, tapi bahkan bisa sebesar juga. Jadi kalau menurut saya batu yang jatuh itu wajar, sangat wajar. Ya, pertama-tama aku sih mengucapkan Masya Allah ya, ini mungkin ya keajaiban atau ya udah takdir, udah kodarullah dari Allah ya, bahwa ini kan kejadian alam gitu ya, kan tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah, tidak ada debu terbang tanpa izin Allah. Begitupun dengan kejadian meteor ini, pasti atas izin Allah kan. Sebaiknya, mohon maaf sekali lagi kalau salah, ya kita harus jujur lah, terbuka lah gitu, bahwa ini meteor nih, batu meteor ini adalah luar biasa dan harganya tuh mahal gitu kan ya. Ya, kita harus ngasih ke orang itu, apa adanya jangan, kalau begini kan jadi penipuan ya. Takutnya juga nanti, oke lah setelah dibeli sama orang itu dengan harga murah gitu ya, terus dia ngejual lagi dengan harga miliaran. Tidak hanya membuat geger, lantaran batu meteor itu memiliki nilai jual yang fantastis. Batu yang diduga sebagai batu meteor itu juga dianggap meresahkan. Pasalnya, banyak warga yang berbondong-bondong percaya dengan meminum atau membalurkan air rendaman batu meteor ke tubuh, bisa membawa kesembuhan. Sontak saja kabar tersebut viral di media sosial, hingga membuat banyak warga yang penasaran datang melihatnya secara langsung. Sekilas, kisah tersebut mirip dengan kisah batu ponari yang sempat viral di tahun 2009 silam. Lantas, seperti apa komentar artis tanah air melihat hal itu? Halo, nama saya Meraldi Raffel di sini. Di Love Story saya berperan sebagai agil menurut saya pribadi mengenai batu yang jatuh di daerah itu. Terus dikonsumsi ya, airnya katanya untuk pengobatan yang katanya punya khasiat tersendiri. Jujur kalau saya pribadi saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu ya, karena menurut saya kesehatan itu ada diri kita pribadi. Ya, kalau memang sudah terbukti secara klinis, secara dicari dulu apa benar khasiatnya ada, ya itu mungkin boleh. Tapi kalau misalkan sekedar ya kepercayaan, wah batu ini dapat menghasiatkan apalah, mengobati inilah itulah. Saya sih jujur aja nggak percaya ya, justru kalau misalkan dalam bahasa kesaring kita, dirilah mungkin musrik ya, karena kita pun, apa ya, masa ya harus percaya dengan benda-benda seperti itu? Apalagi kalau misalkan batu itu kita nggak tahu dia mempunyai zat apapun, contohnya nggak usah jauh-jauh lah, debu lah. Debu kalau kita konsumsi setiap hari kan ya jelas nggak bagus dong. Jadi ya, kalau menurut saya lebih diteliti lagi sih dengan lebih saksama lagi, apakah memang punya khasiat, kalau memang punya ya bagus, kalau misalkan nggak punya ya lebih baik jangan, apalagi sampai dipercaya, itu nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak kaget ya hal kayak gitu, karena pertama itu hal yang sangat jarang banget didapetin, maksudnya kita nggak mungkin keluar rumah terus ketemu benda itu tuh, hal kayak gitu tuh nggak mungkin banget. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh, pertama susah didapetin, mustahil malah, dan kalau emang didapetin itu pasti akan dipakai buat ilmuwan, ataupun dokter, ataupun orang-orang sains gitu kan. Fenomena jatuhnya gumpalan batu dari langit yang diduga sebagai batu meteor itu terus menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kehadiran batu tersebut yang dipercaya warga bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit itu pun menimbulkan pro dan kontra di sosial media. Iya, pasalnya hingga saat ini belum ada penelitian secara khusus dan mendalam yang menjelaskan bahwa batu meteor tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan pengobatan secara medis. Lantas, seperti apa penjelasan dokter Daniel mengenai batu meteor tersebut? Ya, jadi meteor sendiri secara garis besar itu penyusunnya dibagi menjadi dua. Apakah dia penyusunnya bebatuan yang biasanya terdiri dari mineral silikat atau terdiri dari logam atau iron, ya. Dia diantaranya ada besi ataupun nikel, jadi dia terbagi antara dua itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada bahan-bahan yang belum kita kenal seperti itu, ya. Dan juga mungkin mengandung radioaktif yang bisa jadi berbahaya bagi tubuh. Tetapi secara umum biasanya radioaktif yang ada pada meteorit seperti itu, ya. Biasanya tidak melebihi dari kadar yang ada pada bebatuan biasa yang sudah ada di bumi. Seperti itu. Ya, kalau untuk khasiat dari meteorit sendiri sampai detik ini saya belum pernah dengar tuh jurnal atau penelitian ilmiahnya, ya. Karena mungkin jumlah dari penelitian tersebut masih sangat sedikit. Dan juga biasanya meteorit yang jatuh ke bumi itu di-handle atau sedemikian rupa jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai terkontaminasi dari bahan yang ada di bumi terkena dari meteorit. Terima kasih.